Upaya penstabilan stok minyak goreng curah terus dilakukan Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan instansi terkait. Melalui operasi pasar, kini menyasar pedagang Kaki 5 serta pelaku UMKM. Pelaksanaan operasi pasar minyak goreng curah ini berada di Lapak, Kampir, Geluran, Kandigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada Jumat siap. Antrian juri gen milik pedagang Kaki 5 atau PKL maupun pelaku UMKM mengantri giliran dalam operasi pasar yang dilaksanakan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI bersama Dinas Perdagangan Kota Madiun. Untuk pembelian tidak ada pembatasan namun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Operasi pasar akan dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Untuk harga hingga saat ini masih sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogramnya. Mendisribusikan minyak goreng untuk para pedagang Kaki 5 di seputaran Kota Madiun sebanyak Rp6.000 kilo. Jadi memang program ini memang diperuntukkan untuk para pengusaha mikro dan usaha kecil di seluruh Indonesia. Pelaku UMKM itu baik dari yang sudah masuk Pak Buyuban atau asosiasi, itu yang sasaran kita untuk kali ini. Untuk ada batasan ya Pak? Untuk batasan sih tidak ada. Jadi sesuai kemampuan dari para asosiasi atau panggilan tersebut. Kalau kami sih melihat dari ini dulu ya, animo masyarakat memang kalau masih terus, masyarakat di sini merasa kurang, nah itu siap kami dari PT Perusahaan Pedagangan Indonesia beserta anggota ID Food yang lain siap membantu masyarakat. Operasi pasar ini sudah kesekian kalinya di Kota Madiun. Sebelumnya, operasi pasar menyasar para pedagang di pasar tradisional. Gris Wanto, CTV, Madiun. Terima kasih.